Presiden Jokowi, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dan Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka dan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarap dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi pada Senin 23 Oktober. Kepala Negara dan keluarganya itu dilaporkan oleh Tim Pembela Demokrasi Indonesia. Laporan itu dugaan tindak pidana kolusi dan nepotisme terkait adanya putusan MK soal batas usia minimal Capres dan Cawapres. Hal ini disampaikan Koordinator TPDI Erik S. di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Adapun pelaporan ini diterima langsung oleh bagian pengaduan masyarakat KPK dengan nomor informasi 2023A 04294 yang ditandatangani oleh Maria Josephine Wack.